Terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Kau sudah mengumpulkan kami Jawa online ini Tuhan Untuk bersama-sama Memuji dan memuliakan nama Tuhan berkatilah kami Supaya kami bisa Menjaga hati kami Pikiran kami agar tetap Bersandar pada firman Terima kasih ya Papa Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kita bersyukur pada Tuhan Karena kita masih diberikan kesehatan Kita bisa-bisa melihat sinar matahari Kita masih bisa Hidup dengan sehat Masih bisa makan yang cukup Karena itu suatu berkat yang sangat besar Dari Tuhan kepada kita Nah kita mau nyanyikan Lagu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Aku bahagia Karena dicinta Terima kasih Terima kasih seribu Kita nyanyi lagi Sekali lagi sama-sama Sekali lagi sama-sama Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kita benar-benar terima kasih Tuhan selalu mencintai kita Menyayangi kita Seperti yang kita tahu bahwa Allah kita itu Berkasa Terus Ku Ku Kuat Dan Berkasa Kita nyanyikan lagu Alaku Besar Langsung minta semuanya berdiri Kita pakai gerakan Alaku Besar Kuat Dan Berkasa Tiada yang Mustahil Bagi dia Oh Alaku Besar Kuat Dan Berkasa Tiada yang Mustahil Bagi dia Oh Gunung Miliknya Sungai Miliknya Bintang Bintang Ciptaannya Oh Alaku Besar Kuat Dan Berkasa Tiada yang Mustahil Bagi dia Oh Sudah gerak Belum Kalau belum Kita nyanyi Sekali lagi Dengan Lebih semangat Oke Alaku Besar Kuat Dan Berkasa Tiada yang Mustahil Bagi dia Oh Alaku Besar Kuat Dan Berkasa Tiada yang Mustahil Bagi dia Oh Gunung Gunung Miliknya Sungai Miliknya Bintang Bintang Ciptaannya Oh Alaku Besar Kuat Dan Berkasa Tiada yang Mustahil Bagi dia Oh Semua Tiada yang Mustahil Buat Tuhan Semua Semua Bintang Ciptaannya Gunung Gunung Sungai Sungai Semua Ciptaan Tuhan Memang Allah itu Besar Kuat Dan Berkasa Dan Dia selalu Peduli Dengan Kita Dia selalu Mengerti Segala Masalah Yang Kita Hadapi Kita Nyanyikan Lagu Allah Peduli Banyak Berkara Yang Terdapat Ku Mengerti Mengapakah Harus Terjadi Di Dalam Kehidupan Ini Satu Berkara Yang Ku Simpan Dalam Hati Tiada Sesuatu Kan Terjadi Terjadi Tanpa Allah Berduli Allah Mengerti Allah Berduli Segala Persoalan Yang Kita Hadapi Tak 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 Bernah Dibiarkannya Ku Berkumpul Sendiri Sebab Allah Peduli Alam mengerti, alam menulis Setelah persoalan yang kita hadapi Tak akan pernah dibiarkannya Ku berguruh sendiri sebab Allah peduli Selamat pagi adik-adik Kita bertemu kembali di dalam ibadah online ini Hari ini Pak Tikyo akan bercerita Bagaimana Tuhan menolong Petrus Seketika dia menjadi pemimpin di Yerusalem Tuhan melepaskan dia dari penjara Dan Tuhan mendengarkan doa orang-orang yang mengasihi Petrus Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Mari kita berdoa bersama-sama Tuhan Yesus terima kasih Pagi hari ini Tuhan mengumpulkan kami kembali Beribadah bersama-sama Supaya kami boleh mendengarkan tuntunan firman Tuhan Berkatilah apa yang kami renungkan pada pagi hari ini Dan biarlah firman ini Menolong kami untuk semakin percaya kepada Tuhan Makin bersandar pada Tuhan Semakin rajin berdoa Dan kami sungguh boleh hidup Memuliakan Tuhan Tuntunlah kami semua ya Tuhan Demi Yesus Kristus Tuhan dan juru selamat kami yang hidup Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Nah Adik-adik kalian tahu Penjara Apa itu penjara? Nah Penjara adalah sebuah tempat Dimana orang-orang jahat Biasanya ditangkep Lalu ditawan oleh polisi Biasanya orang-orang ini Melakukan apa yang buruk Mencuri Atau merampok Atau bahkan memukul orang Ya Kemudian orang-orang ini Dilaporkan Ditangkep oleh polisi Lalu dimasukkan ke dalam Penjara Nah Ini adalah Penjara Nah ya Tetapi Tidak semua orang jahat Masuk penjara Adik-adik ya Ada kalanya juga Orang tidak bersalah Bisa masuk penjara Kenapa? Karena justru ada orang jahat yang Melaporkan mereka Memfitnah mereka Melakukan apa yang jahat Kepada mereka Ya Nah Hari ini Kita akan mendengarkan Sebuah cerita Tentang Seorang yang baik Tetapi kemudian Dimasukkan penjara Tetapi Tuhan Menolong Siapa orang itu? Nah Orang itu adalah Petrus Ya Bagaimana ceritanya? Begini ceritanya Ya Nah Pada waktu Setelah Roh Kudus turun Kemudian Petrus Dan murid-murid yang lain Memberitakan Injil Jemaat berkembang Semakin hari Semakin banyak Nah Suatu hari Datanglah Raja Herodes Ke Yerusalem Herodes ini Bukan Herodes yang Mau membunuh Tuhan Yesus ya Ini adalah Herodes yang Cucuknya Cucuknya Herodes yang Membunuh Tuhan Yesus itu Waktu dia sampai di Jerusalem Dia juga Tidak suka pada orang Kristen Tidak suka pada Tuhan Yesus Dia tanya Bagaimana orang-orang yang Ikut Yesus itu? Sudah habis ya? Setelah dia Dibunuh Wah Dia dapat laporan Dari orang-orang Yahudi Pemimpin agama Tidak Raja Orang Kristen Makin lama Makin banyak Wah Kok bisa? Itu Pemimpin-pemimpin mereka itu Berani sekali Mengadakan mujijat-mujijat Wah Tidak boleh itu Kita harus melenyapkan Pemimpinnya Saya tidak mau Ada orang-orang Kristen Di Yerusalem Siapa pemimpinnya? Lalu diberitahu Pemimpinnya itu Jakobus dan Petrus Siapa yang lebih senior? Kata Herodes Jakobus lebih senior Tangkep Jakobus Jakobus ditangkep Setelah Jakobus ditangkep Kemudian dia dihukum mati Ketika dia dihukum mati Wah Orang-orang Yahudi Senang Herodes melihat Senang ya orang-orang ini Wah Saya dapat dukungan ini ya Maka kemudian dia mengatakan Tangkep juga si Petrus itu Wah Lalu Petrus ditangkep Nah Pada waktu Petrus ditangkep Firman Tuhan mengatakan Waktu itu adalah Hari Raya Roti Tidak Beragi Kenapa itu Hari Raya Roti Tidak Beragi? Hari Raya Roti Tidak Beragi itu adalah Hari Raya setelah Pascah Jadi Kalau orang Israel itu Merayakan Pascah Mereka akan merayakan pada tanggal 15 Pada bulan yang pertama Kalau kita bulan Januari Kalau mereka namanya bulan Abid Nah begitu ya Lalu mereka mengatakan Pascah Lalu Setelah itu mereka harus Selama tujuh hari Makan Roti Tidak Beragi Nah itu namanya Hari Raya Roti Tidak Beragi Nah selama masa itu Orang-orang Israel Orang-orang Yahudi Harus melakukan apa yang baik Ya Tidak boleh melakukan apa yang buruk Mereka harus beribadah pada Tuhan Mereka harus tenang Karena itu Herodis mengatakan Tangkep Petrus Nanti Setelah Hari Raya Roti Tidak Beragi Selesai Kita akan Hukum mati dia Maka ditangkeplah Petrus Dibawa ke penjara Kemudian dia diikat Dengan rantai Dan kemudian dia Dijaga oleh Dua orang pengawal Di kiri kanannya Yang rantainya itu Juga diikat kepada Tari pengawal itu Nah ini gambarnya Nah Kemudian Petrus itu Berhari-hari harus menunggu Di dalam penjara itu Petrus takut Tidak Wah Petrus Tidak takut Loh kok tahu Pak Tikioklopius Tidak takut Ya karena Petrus bisa tidur Dengan nyenyak Petrus sekalipun tahu Dia akan dihukum mati Dia percaya Kepada Tuhan Yesus Ya dia percaya Kepada Tuhan Yesus Maka kemudian Dia datang tenang Dia mempercayakan dirinya Dan dia Tidur dengan baik Beberapa Hari Nah tapi jemaat-jemaat Bagaimana Jemaat-jemaat Waktu Yakubus ditangkep Mereka susah Karena pemimpin mereka Meninggal Sekarang mereka juga Susah Karena Petrus Ditangkep Dan mereka tahu Petrus juga akan dihukum mati Lalu mereka Selama beberapa hari Itu mereka Sambil merayakan Roti tidak beragi Mereka berdoa Setiap hari Kepada Tuhan Mohon Pertolongan Kepada Tuhan Untuk Petrus Supaya Tuhan Menyelamatkan Petrus Maka Terjadilah Pada Malam Sebelum Besoknya Petrus Mau dihukum mati Malam terakhir Dari raya Roti Tidak beragi Petrus Sedang tidur Bersama dengan Penjaga-penjaga itu Ya Ada dua penjaga Di kiri kanannya Ada penjaga yang lain Menjaga di pintu gerbang Ada penjaga yang lain Menjaga di pintu selnya Dan kemudian Dia tidur Petrus Setelah berdoa Menyerahkan hidupnya Kepada Tuhan Dia tidur Dengan nyenyak Waktu Dia tidur Tiba-tiba Petrus Petrus Hah Petrus kaget Waktu dia bangun Eh Dia melihat siapa adik-adik Oh Dia melihat seorang Malaikat Tuhan Di situ Hah Kok bisa masuk Malaikat itu Tidak Langsung berkata Petrus Ayo kita pergi Kau mesti keluar Hah bagaimana Dengan Rantai ku Petrus melihat kiri kanan Eh Semua masih tidur Penjaganya Lalu malaikat itu Memegang tangan Petrus Dan Rantainya tiba-tiba lepas Lalu malaikat itu Menggandeng Petrus keluar Nah ini gambarnya Menggandeng Petrus keluar Petrus masih bingung Lihat penjaga-penjaga itu Kemudian Mereka jalan ke pintu gerbang Pintu gerbangnya Bagaimana Digemboknya Bagaimana habis terbuka Dari waktu mereka sampai Depan pintu Tiba-tiba Kelontang Pintu gerbangnya terbuka Gemboknya terbuka Terus lalu keluar Wah Kemudian dia Jalan keluar Sampai pintu gerbang depan Penjara Duh Ada penjaga di situ Eh penjaganya tidur Waktu malaikat itu lewat Pintunya juga Tiba-tiba terbuka Setelah Lalu dia keluar Dan kemudian Pintu yang tutup Kembali Cekrek Lalu malaikat itu Menuntun Petrus Sampai ke perempatan Jalan Kemudian dia Menghilang Petrus Sadar Aku di mana Loh Aku kok di sini Loh Oh Aku tidak di penjara lagi Loh tadi aku bukan mimpi ya Ini benar ya Oh Ternyata dia benar-benar ada di Jalan di Yerusalem Wah Petrus Percaya Tadi itu betul-betul bukan mimpi Tapi malaikat Tuhan Menolong dia Melepaskan dia dari penjara Cepat-cepat Petrus itu Pergi ke rumah Saudara-saudara Rumah itu terkunci Saudara-saudara yang lain Itu sedang semua Di dalam rumah Berkumpul Untuk berdoa Bagi Petrus Petrus ketuk-ketuk Buka pintu Buka pintu Pintus tidak pernah dikencang-kencang Karena dia takut Nanti semua orang tahu Buka pintu Buka pintu Wah Yang di dalam Sedang berdoa Kok ada yang ketuk-ketuk ya Siapa itu Buka pintu Buka pintu Terus lalu diselulah Seorang salah satu mereka Namanya Rode Rode Kamu pergi ya Lihat di depan itu siapa Kok ketuk-ketuk pintu Mungkin ada orang yang mau ikut berdoa Rode cepat-cepat keluar Adik-adik ya Waktu dia sampai di pintu Dia mengintip Kenapa mengintip Dia tidak berani buka Takut yang datang itu Tentara Takut ditangkep Ya aku sudah ditangkep Petrus ditangkep Jangan-jangan ini nanti akan ditangkep Semua Maka dia cuma lihat Dari lubang pintu Dan dia kaget Siapa yang ketuk Pak Petrus Hah Petrus Betul Petrus Buka pintu Buka pintu Hah Petrus Rode itu saking bingungnya Dia tidak buka pintu Untuk Petrus Tapi apa Dia lari ke dalam Kemudian dia bilang Pada saudara-saudara Petrus ada di luar Hah Jangan main-main Petrus kan di penjara Itu dia di luar Dia di luar Buka pintu Buka pintu Nah itu Itu ketuk-ketuk terus itu Hah Lalu mereka segera beberapa orang keluar Petrus itu di luar bingung Buka pintu Kok gak dibukain Lalu saudara-saudara itu Mengintip semua Betul Petrus Segera mereka buka pintu Mereka mengajak Petrus masuk Tapi Petrus berkata Tidak Saya tidak masuk Ya Saya mau balang kepada kalian Tuhan Menyertai Kita Dia mendengarkan Doa-doamu Tuhan sudah mengutus Malaikatnya Tadi Membawa saya keluar Dari penjara Ketempat ini Kalian boleh bersuka cita Teruslah berdoa Saya harus pergi Ketempat yang lain Supaya Saya tidak membahayakan Kalian Dan saya harus memberitakan Injil dan Persaksi pada yang lain Wah Teman-teman ini Pak Petrus Kamu tidak disini saja Tidak Kalian Harus Bertahan disini Saya harus mengunjungi Tempat yang lain Maka Petrus kemudian Pergi Menyelamatkan diri Dan dia kemudian Memberitakan Injil Ke tempat yang lain Apa yang bisa kita Belajar dari cerita Petrus Dilepaskan dari Penjara ini Yang nomor satu Yang nomor satu Kita mengerti Bahwa Tuhan itu Menuntun kita Sesuai dengan Kehendaknya Mungkin pertanyaan Kalian Pada Pak Petrus Pada Patik Pak Petrik Kenapa kok Yakubus tidak ditolong Kenapa Yakubus Dihukum mati Tetapi Petrus Diselamatkan Nah adik-adik Kita mengerti Satu hal Yang pertama ini Pelajaran yang pertama Kita ini hidup Atau mati Itu adalah Sesuai kehendak Tuhan Yang penting Bukan siapa yang hidup Siapa yang mati Tetapi yang penting Adalah Kalau kita mati Kita mati Memuliakan Tuhan Kalau kita hidup Kita hidup Memuliakan Tuhan Siapa yang lebih penting Yakubus atau Petrus Mungkin kita berkata Petrus Penting Buktinya Petrus Tuhan tolong Tidak Yakubus juga Sama pentingnya Dengan Petrus Kenapa tidak Tuhan tolong Sebab Yakubus Tuhan izinkan Untuk menjadi Martir Yang pertama Dalam sejarah gereja Dia adalah Rasul pertama Yang dibunuh Darahnya tercurah Menjadi landasan Iman Bagi seluruh Umat Tuhan Mendirikan gerejanya Yakubus adalah Martir yang Mulia Dia mendapatkan Upah di Sorga Nah kalau gitu Petrus Petrus Lain Tuhan Mengizinkan Petrus untuk hidup Supaya dengan hidupnya Petrus itu menjadi Sokokuru Jemaat Menjadi pemimpin Jemaat Dia memuliakan Tuhan dengan Pengajaran dan Kesaksiannya Nah adik-adik Karena itu Kita harus bersyukur Apapun yang terjadi Dalam hidup kita Kita tahu satu hal Tuhan punya rencana Yang indah Yaitu apa Supaya hidup kita Memuliakan nama Tuhan Ya Hidup dan mati kita Di tangan Tuhan Yang penting apa Kalau kita berjalan Bersama dengan Tuhan Menjadi anak-anak Tuhan Menjadi murid Tuhan Pastilah Engkau Mengerjakan Apa yang terbaik Nanti di sorga Pak Petrus Dan Pak Jakobus Bertemu Dengan Tuhan Yesus Nanti kalau kita Sampai di sorga Bertemu dengan mereka Dan mereka Sama-sama Mendapat Upah yang mulia Ya Puji Tuhan Yang kedua Apa yang kita Perhatikan disini Yang kedua adalah Tuhan itu Tuhan itu Tidak pernah Melepaskan Matanya Dari hidup Orang percaya Tuhan tahu Apa yang dialami Oleh Petrus Tuhan berkuasa Melepaskan dia Sekalipun Ketika dia Dirantai Dan sepertinya Tidak ada harapan Untuk bisa lepas Dan waktu Tuhan tepat Tuhan tidak melepaskan Pak Petrus Buru-buru Tapi tepat Pada waktunya Pada malam Sebelum Dia dihukum mati Malaika Tuhan datang Melepaskan Petrus Menuntun dia Menyaksikan Kemuliaannya Nah Dalam pergumulan Hidup kita Mari kita juga Percaya Tuhan Berkuasa Menolong kita Kalau kita jadi Orang benar Mata Tuhan Tidak akan Pernah lalu Dari hidup Kita Ya Jangan Buru-buru Mari kita Menunggu Waktu Tuhan Kita Seperti Pak Petrus Percaya Sekalipun Dia mau dihukum Mati Dia bisa tidur Dengan nyenyak Kenapa Dia percaya Kepada Tuhan 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 Sanggup Menolongmu Kalau dia Menolong Sungguh Tidak ada yang Bisa menghalangi Tuhan Ya Karena itu Apapun Masalahmu Apapun Pergumulanmu Di dalam Keluarga Di dalam Sekolah Di dalam Apapun juga Percayalah Kepada Tuhan Percayalah Pada waktu Yang tepat Tuhan Akan menunjukkan Jalan Keluar Dan Kalau Tuhan Menolong Tidak ada yang Bisa menghalangi Tuhan Ya Yang ketiga Yang penting adalah Perhatikan Tuhan bukan Cuma memperhatikan Petrus Tetapi Sungguhnya Tuhan juga Memperhatikan Orang-orang Percaya Yang berdoa Bagi Pak Petrus Ya Mereka Berdoa Dengan sungguh-sungguh Dan Petrus Memberi kesaksian Pada mereka Tuhan Mendengar Doamu Adik-adik Karena itu Mari kita Rajin berdoa Doakan Untuk Negara kita Yang sedang mengalami Bencana COVID-19 ini Mungkin kalian berkata Patik Yo Saya ini cuma Anak kecil Jumlah saya Tidak banyak Keluarga saya Cuma tiga orang Masa sih Berdoa Bertiga Berarti Untuk menolong Bangsa Indonesia Ah Tidak berarti Salah Berarti Karena apa Waktu Waktu engkau Berdoa Sekalipun Kita kecil Sekalipun Kita jumlahnya Sedikit Tetapi Kita berdoa Kepada Tuhan Yang mempunyai Langit dan Bumi Ya Kalau kita Berdoa Dengan sungguh Kita Mendengar Oleh Tuhan Dan bukan Cuma karena Doa kita Tapi doa Banyak orang Yang bersama kita Tetapi Yang penting Apa Waktu kita Berdoa Tuhan Mendengar Doa kita Tuhan Menjawab Doa kita Tuhan Akan Menguatkan Iman Kita Nah itu ya Tuhan Berjanji Kalau kita Meminta Di dalam Namanya Tuhan Akan Mendengarkan Doa kita Ada Yang tanya Pak Tikyo Pak Tikyo Tapi itu kan Kejadian 2000 tahun Yang lalu Masa sih Sampai sekarang Ada orang Diselamatkan Kayak gitu Oh ada Ya Pak Tikyo kemarin Membaca Sebuah Kesaksian Dari India Ada seorang Di India Yang hidup Pada abad ini Namanya Sadhu Syudar Singh Sadhu Syudar Singh Adalah seorang Yang Sebetulnya Dulunya Belum percaya Tuhan Suatu hari Dia putus Asa Dan dia Mau bunuh Diri Tapi sebelum Dia mau bunuh Diri Dia itu Melihat ada Satu sobekan Kertas Waktu dia Ambil Sobekan itu Mau lihat Itu sobekan Alkitab Dia membaca Ayat Yohans 3 Ayat 16 Karena begitu Besar Kasih Alakan Dunia ini Sehingga Dia mengharuni Anaknya Yang tunggal Supaya Setiap Orang Yang percaya Kepadanya Tidak Binasa Melainkan Berolih Hidup Yang kekal Sadhu Sarsing Berkata Apa ini Kemudian Dia mencari Tahu Lalu Dia percaya Pada Tuhan Yesus Lalu Dia Memberitakan Ninjil Suatu hari Dia berada Di suatu tempat Di daerah India Yang di tempat Dimana Tidak ada orang Kristen Waktu Dia memberitakan Injil Dia ditangkep Dan dimasukkan Dalam sumur Dan besoknya Mau dibunuh Ditutup Sumurnya Tapi Malam itu Katanya Waktu dia Berdoa Kepada Tuhan Tiba-tiba Ada orang Datang Membuka sumur Memlepaskan Tali Wah Ada orang Baik menolong Dia langsung Naik ke atas Sampai di atas Tidak ada orang Dia bingung Loh Tadi Siapa yang Lempar tali Siapa yang Narik saya ke atas Tidak ada orang Cuma ada tali Syedus Sarsing percaya Itu malaikat Tuhan Sampai sekarang Tuhan terus Bekerja Roh kudus Bekerja Di dalam Gerejanya Di dalam Bati orang Percaya Tuhan Akan menolong Kita Kalau kita Sungguh-sungguh Percaya Kepada Tuhan Juga Kiranya Tuhan akan Menuntun Dan menolong Kita Sekalian Mari kita Berdoa Sebelum kita Nanti Bersama-sama Bati kewajak Untuk Menghafalkan Satu Ayat firman Tuhan Mari kita Berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Karena Firmanmu Hari ini Menolong kami Untuk Mengerti Betapa Engkau Adalah Tuhan Yang berdaulat Atas Segala Sesuatu Engkau Sanggup Menolong Kami Dan Sesungguhnya Engkau Mendengarkan Doa Orang-orang Percaya Terima Kasih Tuhan Kami Bersyukur Karena Kami Mendengarkan Kesaksian Tentang Petrus Dan Kesaksian Dari Syadu Sudarsing Tuhan Kiranya Menolong Kami Juga Untuk Perjaga Padamu Dan Kami Percaya Tuhan Engkau Terus Bekerja Di dalam Hidup Kerejamu Di dalam Hidup Anak-anak Terpujilah Nama Tuhan Demi Yesus Selamat Kami Yang Hidup Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Nah Firman Tuhan Hari ini Akan Kita Hafalkan Kita Ambil Dari Satu Petrus Fasal Yang Ketiga Ayat Yang Kedua Belas Satu Petrus Fasal Yang Ketiga Ayat Yang Kedua Belas Begini Firman Tuhan Sebab Mata Tuhan Tertuju Kepada Orang-orang Benar Dan Telinganya Kepada Permohonan Mereka Yang Minta Tolong Patikyo Akan Menggambar Untuk Kalian Ya Perhatikan Sambil Perhatikan Gambar Ini Perhatikan Kita Baca Ayat Ini Sama-sama Kita Baca Pelan-pelan Sebab Mata Tuhan Tertuju Kepada Orang-orang Benar Dan Telinganya Kepada Permohonan Mereka Yang Minta Tolong Ya Mari Sekarang Kita Sekali Lagi Membaca Bersama Sama Satu Dua Tiga Sebab Mata Tuhan Tertuju Kepada Orang-orang Benar Dan Telinganya Kepada Permohonan Mereka Yang Minta Tolong Nah Demikian Dihafalkan Ayatnya Tuhan Yesus Pemberkati Tengah 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!